Sekilas, ini seperti ibadah warga Nasrani pada umumnya. Lengkap dengan musik, hingga kotbah atau pembacaan kutipan kalimat inspiratif. Tapi, alih-alih lagu pujian yang dinyanyikan adalah lagu-lagu pop hits. Dan ada satu perbedaan mendasar. Sama sekali, tak ada nama Tuhan disebut di sini. Ya, inilah perkumpulan Minggu Warga Atheis di Los Angeles, Amerika Serikat. Meski bertolak belakang dengan praktek dan kepercayaan gereja pada umumnya, acara komunitas semacam ini lebih dikenal sebagai Jemaat Gereja Atheis. Setelah sukses di Inggris Raya, sejak awal 2013 paham ala Gereja Atheis menyebar di Amerika Serikat. Koordinasi dan undangan acara cukup disebar lewat sosial media. Hasilnya, 400-an warga yang mengaku tidak mempercayai adanya Tuhan, turut serta dalam acara yang digelar di Los Angeles, San Diego, Nashville, hingga New York ini. Dua pentolan Atheis asal Inggris Raya, Sanderson Jones dan Vipa Evans, jadi penggagas perkempulan semacam ini. Jones dan Evans bahkan tengah menggelar tur 40 hari keliling Amerika Serikat dan Australia. Tujuannya menyebarkan paham Atheis dan menggalang donasi besar 800 ribu dolar Amerika, atau lebih dari 9 miliar rupiah agar bisa membangun jemaat serupa di seluruh dunia. Meski tak percaya pada Tuhan dan ajaran agama, Sanderson Jones, sang pendiri, mengaku ada nilai-nilai yang layak ditiru dari praktek keagamaan. Jones bahkan mengaku terinspirasi mendirikan gereja Atheis setelah menghadiri konser Natal sekitar enam tahun lalu. Kecenderungan orang Amerika kehilangan kepercayaan pada agama memang semakin besar. Kajian The Pew Forum on Religion and Public Life tahun 2012 menyebut, 20 persen warga Amerika mengaku tak beragama, naik 5 persen dari jumlah Atheis lima tahun lalu. Belum ditambah kelompok mayoritas yang mengaku masih percaya Tuhan, namun tidak ingin dikaitkan dengan praktek maupun kelompok agama tertentu. Mereka yang mengaku spiritual tapi tidak agamis masuk dalam kategori ini.